tubuh kekurangan O2 dan O2 yang berada di atmosfer dihirup, yaitu inspirasi. Dan pada keadaan tertentu, ketika tubuh kelebihan karbon dioksida, maka tubuh akan mengeluarkan kelebihan karbon dioksida tersebut, disebut ekspirasi. Terjadilah suatu kesimbangan antara O2 dan CO2 di dalam tubuh. Proses pernafasan berlangsung melalui tiga tahap. Yang pertama, ventilasi paru, yang berarti pertukaran udara antara atmosfer dan alveolus paru. Yang kedua, difusi oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan pembuluh darah. Ketiga, pengangkutan oksigen dan karbon dioksida dalam darah dan cairan tubuh ke dan dari sel jaringan tubuh. Langsung masuk ke kasusnya, kita punya kasus Bapak L berusia 94 tahun, seorang pria. Beliau datang ke IGD pada tanggal 25 April, pagi hari setengah satu. Dengan keluhan sak nafas sejak tiga hari yang lalu. Laju nafas 28 kali per menit. Gerak dada simetri tidak terdapat retraksi di dinding dada. Saturasi oksigen 89 persen. Perfusi akral didapati hangat, kering, dan pucat. Tekanan darah pasien 120 per 80, nadi 80 kali per menit, dan suhu tubuh pasien 36 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pemeriksaan analisa gas darah. Pasien mengalami asudosis metabolik. Kemudian pasien juga mengalami insulpiensi renal dengan data ACLAB UREO 43 dan kreatinin 3,1. Kemudian ketika di IGD, kesadaran pasien menurun sampai GCS 3. Sehingga pasien dilakukan intubasi dan segera dipindahkan ke ruangan ASU. Indikasi pemasangan intubasi pada pasien karena pasien mengalami penurunan kesadaran. Kemudian pasien dilakukan pemasangan ventilasi mekanik di ruang ASU. Tujuannya antara lain untuk mempertahankan ventilasi alfilar secara optimal dalam rangka memenuhi kebutuhan metabolik, memperbaiki hipoksennya, dan memaksimalkan transfer oksigen, mengatasi aksidosis respiratorik akut, mengatasi distres pernafasan, mencegah atau mengatasi atelaktasi paru, mengatasi kelelahan otot, bantu pernafasan. Pasien langsung masuk pada hari yang sama, dan setelah tiba di ruang ASU, pasien menggunakan ventilator. Pemeriksaan fisik di ASU, jalan nafas pasien didapati bebas dengan pengguna ETT 18-20 kali per menit. Didapati rongki di seluruh dada paru, namun tidak dapat tiwizi. Satu rosi oksigen pasien 95%, perfusi akral hangat, kering, pucat, nah di 110 kali per menit, tekanan darah 100 per 53. Ini pengkajian keperawatan ASU-nya, keluhan utama sesak, riwayat penyakitnya pasien menderita sesak sejak 3 hari yang lalu, batuk berdahak, mual, dan muntah. Riwayat penyakit pasien, DM, hipertensi, efusi pleura. Riwayat penyakit keluarga tidak ada, tidak ada riwayat alergi, pasien masuk prioritas pertama ASU, berat badan pasien 70 kg. Kemudian dikaji airway-nya, tidak ada sumbatan, suara nafas snowy, breathing-nya beli pasien sesak nafas tanpa beraktivitas, dengan frekuensi nafas 30 kali per menit, irama nafas teratur, kedalaman nafas dalam, ada refleks batuk, batuknya non-produktif, ada sputum dan bunyi nafas rongki. Sirkulasi perifer pasien, tekanan darah 114 per 48 dengan nadi 28, irama tidak teratur, denyut kuat, ekstremitas hangat, warna kulit normal, nyeri dada tidak ada, kapileri refill di bawah 3 detik dengan odem. Pasien unrespon dan reaksi pupil normal, dan pasien gelisah. Begitu tiba di ASU, pasien menggunakan alat penunjang ventilator, kemudian menggunakan monitor EKG dan SPO2. Pasien juga dipasang urin katheter nomor 16, pasien menggunakan selang NGT nomor 14, dan pasien menggunakan IV pump untuk bantu mengasuk cairan. Ini rangkuman evaluasi dan tata laksana pasien. Pada hari pertama, pemeriksaan fisik, RW-nya bebas dengan penggunaan ETT, breathing-nya dibantulai ventilator, respirasi rate-nya 18, SPO2 95%, ada rongki, nadi 128, tekanan darah 100 per 52. dilakukan pemeriksaan penunjang lab, didapati pasien asidosis metabolik dengan RBS 280, dilakukan pemeriksaan EKG. Tata laksana, pasien menggunakan ventilator, infus KN3B, dilakukan chakson berkala sesuai indikasi, dan target RBS di bawah 150. Pasien diberi makan melalui selang NGT, diberikan injeksi insulin dengan terapi obat. Pada hari kedua, RW-nya masih sama, breathing-nya juga menggunakan ventilator, dan SPO2 98%. Pada hari kedua, dilakukan lag cek sputum, dan cek RBS. RBS didapati 301, dan kemudian pH-nya sudah mulai naik. Tata laksananya, pasien tetap menggunakan ventilator, chakson berkala sesuai indikasi, pemberian makan tetap melalui selang NGT, dengan infus KN3B, injeksi insulin, dan terapi on-off. Pada hari ketiga, RW-nya bebas dengan penggunaan ETT, breathing-nya menggunakan ventilator, nadi 128 kali per menit, tekanan darah 100 per 52 mmHg, GCS pasien 10 dengan penggunaan ETT, SPO2 95%. Pemeriksaan penunjang lab-nya di cek RBS 257, kemudian tata laksana masih sama, pasien menggunakan ventilator, chakson berkala sesuai indikasi, pemberian makan melalui NGT, infus KN3B, diinjeksi insulin, dan terapi obat. Ini langsung pada hari kelima, RW pasien sudah bebas, respirasi retinya 20 kali per menit, SPO2 98%, nadi 81, tekanan darah 110 per 80, dan GCS-nya sudah naik menjadi 13. Di cek lab RBS sudah di bawah 150, dan pasien dilakukan ekstubasi, tetap terapi O2, nasal kanula, untuk kembali ke bangsal, dan pasien keluar dari esyu. pada hari kelima di esyu. Indikasi penyapihan ventilator mekanik. Penyapihan ventilasi mekanik dilakukan ketika kondisi pasien telah mengalami perbaikan, kondisi-kondisi yang telah dilakukan, seperti gata nafas mengalami perbaikan, penghentian obat sedasi atau obat pelumpuh otot, kondisi kardifoskular pasien stabil, perbaikan metabolik dan elektronil, serta kemampuan nafas yang mulai adekuat. Di sini ada persiapan ekstubasi dan prosedur ekstubasi yang bisa kita baca, nanti akan ada sedikit video yang ditampilkan. Di aknosal perawatan yang diambil, ada tiga. Pertama, ketidak efektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan produksi sputum. Tujuannya agar bersihan jalan nafas pasien dapat efektif, dengan kreatria hasil jalan nafas paten, saturasi oksigen naik. Intervensinya di manajemen jalan nafas, bantu posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, lakukan syaksyen sesuai indikasi, kemudian kita catat kata karakteristik dan produksi sputum. Di aknosal kedua, ketidak efektifan pola nafas berhubungan dengan keletihan otot pernafasan. Tujuannya agar pola nafas dapat sebalik efektif. Dengan kreatria hasil, frekuensi nafas normal, tidak tanda-tanda vital dalam rentang normal. Intervensinya kita bisa observasi status pernafasan secara periodik, kita monitor tanda-tanda hipoksia, pantau SPO2, pantau heart rate, catat perubahan irama jantung, observasi tingkat kesadaran pasien. Diaknosal ketiga adalah gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan pemasangan selang ETP. Tujuan ya, agar pasien dapat menunjukkan pengertian terhadap masalah komunikasi dan mampu mengekspresikan perasaannya. Kriteria hasil terciptalah suatu komunikasi di mana kebutuhan klien dapat dipenuhi dan klien dapat merespon setiap komunikasi, baik secara verbal maupun isyarat. Intervensinya kita kaji kemampuan komunikasi adanya gangguan, pertahankan kontak mata dengan pasien, ciptakan lingkungan dan penerimaan dan privacy, jangan buru-buru berbicara dengan pasien, kurangi bising lingkungan dan jangan paksa pasien untuk berkomunikasi. Kemudian, lakukan evaluasi, bersihkan jalan nafas bisa efektif, pola nafas dapat kembali efektif, pasien dapat menunjukkan pengertian terhadap masalah komunikasi dan mampu mengekspresikan perasaannya. Intervensi berhasil dan pasien dapat kembali kebangsaan. Sebelum masuk ke pendidikan kesehatan, kita akan melihat sedikit video. Apa videonya kelihatan? Iya, kelihatan. Ini video seksian berkala dilakukan oleh student Johanna didampingi dengan si Aidan Karu Serayuk. Ini audionya tidak real ya. Ini kemudian yang kedua adalah pemberian makan menggunakan selang NGP. sebelum diberi makan, pasien telah diindertifikasi terlebih dahulu. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati yang ketiga penyapian ventilator atau ekskubasi apun kita saksen dulu ya aku kanan ini adalah peganganmu ini yang tangan sini oke pertama sudah disedot eh vaksinnya tetap vaksinnya tetap ready ya vaksin tetap ready vaksin lewat ETT ini harus stand by ya say nanti kamu langsung berarti sana sudah dulu sampai saya bilang masuk sampai saya bilang tarik ya kemudian sudah sedot enggak sedot oke biar ini stand by ininya dikembangin ya balonnya tapi sudah sedot sayang tapi jangan dilepas oke dan ditarik okum sedotnya sedot okum jangan digigit ok oke ini sambung oksigen mu oksigen oke oke dilihat santurasinya ya santurasinya wakulan nafasnya dilihat good job kukum kering nafas ya ekstubasi berhasil Bersama Johana dan Fethi Oke, kurang lebih itu videonya Setelah eksubasi pasien diposisikan Semi-folder Terus setelah itu Kita melakukan pendidikan kesehatan Pada pasien dan keluarga pasien Dengan menggunakan bantuan leaflet Tentang batuk efektif Batuk efektif merupakan Suatu metode batuk dengan benar Dimana pasien dapat menghemat energi Sehingga pasien tidak mudah lelah Dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal Kemudian pasien juga diajari Latihan nafas dalam Nah, cara melakukan batuk efektif Adalah hancurkan klien minum air hangat Agar mudah mengeluarkan sekret Tarik nafas 4-5 kali Pada tarikan nafas dalam yang terakhir Nafas ditahan 1-2 detik Kemudian angkat bahu Dan dada dilonggarkan Serta batukkan dengan spontan Keluarkan dahak dengan bunyi Hahahaha Lakukan berulang kali Sesuai indikasi kebutuhan pasien Kita juga jelaskan tujuan batuk efektif itu apa Kemudian kita jelaskan Apa manfaatnya ketika pasien berhasil melakukan batuk efektif Kemudian sebelum pasien dikembalikan ke bangsa Tim Aishu mendoakan pasien Karena pasien telah berhasil sembuh Dan keluar dari ruang Aishu Ada sedikit ayat Lukas 1 ayat 37 Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Seperti kita bisa lihat Dalam kasus pasien ini Dalam usianya yang sudah 94 tahun Mungkin Keliatannya seperti mustahil Dia dapat sembuh Tapi Dengan pelayanan yang kita berikan Dan dengan bantuan oleh Tuhan Tuhan mengizinkan dia untuk sembuh Tuhan mengizinkan dia untuk kembali Ke bangsa Oke sebelum saya mengakhiri pemaparan ini Kami bersama Tim mahasiswa bersama tim Aishu Memiliki Sumbangsi pemikiran Yang kami pelajari bersama Di rumah sakit Advent Bandar Lampung Yaitu tentang Kaizen Kaizen mahasiswa Ini hanya sedikit saja Wase-nya adalah tenaga kerja Perawat dan kecukupan gizi pasien Idenya adalah Menggunakan gantungan Pada saat proses pemberian makan Sehingga makanan yang melalui selang NGP Tidak perlu didorong Atau dicampur oleh air Dan perawat tidak perlu menunggu Hingga makanan pasien habis Seperti yang kita tahu Ketika pemberian NGP Banyak pihak-pihak yang Mencampuri air Agar makanan bisa masuk Saya tidak bilang itu Dimana dan siapa yang melakukan Tapi banyak hal yang kami amati Melakukan seperti itu Agar makanan bisa cepat masuk Kemudian dibantu dorongan Nah hasil yang diharapkan Membuat gantungan seperti ini Adalah mengurangi pemakaian Waktu perawat untuk menunggu Makanan pasien sampai habis Kemudian kecukupan gizi pasien Terpenuhi Karena tidak perlu dicampur oleh air Sesuai dengan SOP Dan pemberiannya tidak perlu didorong Bisa di-drip seperti SOP yang benar Nah ini ada sedikit perhitungannya Kalau makan satu kali Pasien itu butuhkan Pasien itu butuh Ditunggu oleh perawat satu jam Dalam sehari Dalam 24 jam Pasien bisa makan Enam kali kurang lebih Berarti Perawat harus menunggu Kurang lebih enam jam Pasien hanya untuk Pemberian makan Melalui Oke maaf Permit ya Oke Saya ulang Dari perhitungannya Untuk satu kali makan Perawat butuh menunggu Menunggu pasien satu jam Agar makanan Agar makanan bisa habis Dalam 24 jam Pasien bisa makan Enam kali Berarti perawat Harus menunggu Enam jam Untuk pemberian makan Melalui NGT terhadap Satu pasien Jika dikalikan dengan OMR gaji perawat Satu jam itu Rp20.000 Maka 6 jam Itu Rp120.000 Untuk satu pasien Ketika perawat Memberi makan Dalam satu hari Satu pasien Jika ada Tiga pasien Di ruang ASU Maka ada Rp360.000 Yang habis Dalam satu hari Perawat lakukan Untuk pemberian makan Jika pasien Menggunakan NGT Kurang lebih Dalam waktu Jangka tiga hari Maka ada Rp1.080.000 Untuk tiga pasien Dalam tiga hari Yang dilakukan Yang dihabiskan perawat Jika misalnya Ada ide Digantung seperti itu Maka lebih menghemat Waktu perawat Dan perawat Bisa melakukan hal lain Maka kita bisa Menghemat Kurang lebih Rp1.080.000 Ini hanya Ide yang Diajarkan ke kami Ketika kami Belajar Bersama-sama Di rumah sakit Avan Bandar Lampung Banyak Departemen-departemen Yang melakukan Kaizen Kami diajari Bersama dengan Tim Aisyu Dan kami Memberikan ide ini Jika ide ini Mungkin bisa menjadi Gambaran atau Menjadi saran Bagi rumah sakit Baik Sekian Presentasi Atau pemaparan Materi yang bisa Saya bagikan Saya mengucapkan Banyak terima kasih Mengwakili seluruh Teman-teman Yang telah mengikuti Praktek bersama Di rumah sakit Avan Bandar Lampung Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Ini bisa tetap Dan nama Tuhan Yang selalu Ditinggikan Saya bawakan Kita ini terpapar Dengan Apa yang ada Di manajemen Rumah sakit kita Yaitu Manajemen Kaizen Ini hal yang Kalau buat saya pribadi Plus Terima kasih Untuk Kepekaannya Baik Saya minta Dr. Wulan dulu Kasih komentar Untuk presentasinya Nanti siap-siap Pak Hortner Siap-siap Pak Dersi Kita minta Tiga Dari Pemimpin-pemimpin Silahkan Dr. Wulan Baik Terima kasih Untuk kesempatan Yang diberikan Kepada saya Kalau saya melihat Tadi presentasi Dari Ade Febel Ini Luar biasa Jadinya Saya percaya Kalau mungkin Di Unai sana Hanya belajar Mengenai teori Dan sekarang Boleh Mempraktikannya Secara langsung Bertemu dengan pasien Melakukannya Bukan hanya Sekedar Dari buku saja Dan tadi Saya lihat Banyak pastinya Pengalaman Yang sudah Didapat Selama Praktek Di rumah sakit Sini Bukan hanya Sekedar Bertemu langsung Dengan pasien Menangani pasien Berawat pasien Tapi juga Boleh memberikan Dorongan Untuk Mendoakan pasien Dan tadi Seperti yang Ibu Reni katakan Tadi Sudah Mulai belajar Sedikit-sedikit Tentang Manajemen Kaisen Bagaimana kita Bisa melakukan Penghematan Sehingga Boleh menunjang Rumah sakit ini Terima kasih Saya percaya Bahwa Apa yang sudah Adik-adik Terima Selama di Rumah sakit ini Boleh menjadi Bekal Jadi satu Langkah Kalian sudah Boleh dilewati Untuk Menuju Melanjutkan Pendidikan Yang Lain 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 Mudah-mudahan Ini boleh Menjadi Berkat bagi kalian Semua Pengalaman-pengalaman Yang kalian terima Di rumah sakit ini Kalau ada Pengalaman yang Mungkin kurang Menyenangkan Boleh Disimpan Di dalam hati Tidak usah Bawa keluar Dari rumah sakit ini Biar ditaruh Saja Di rumah sakit Sini Sementara Pengalaman-pengalaman Yang baik Boleh Dijadikan Pengalaman Dan juga Boleh diceritakan Kepada teman-teman Yang lain Itu saja Kami dari pihak Rumah sakit Juga memohon maaf Apabila Mungkin Ada Tingkah Laku Ataupun mungkin Perkataan Dari Karyawan Di rumah sakit Yang mungkin Kurang menyenangkan Terima kasih Semoga Sukses Untuk Kedepannya Terima kasih Dr. Wulang Sebagai Kepala Bidang Medis Sudah menyampaikan Komentarnya Untuk presentasi Yang sudah disampaikan Pak Dersi Ada tamu Silahkan Pak Hotner Ini masih Tentang presentasi Ya Silahkan Oke Saya bertanya Dululah Sama Fable Biasanya Ini Kalau masalah Pola napas Ini Diak ngosa Itu Diak ngosa Keperawatan Maksud saya Ada yang Membuat Apa namanya Gangguan Pertukaran Gas Dan gangguan Pola napas Apa sih Yang membedakan Atau pada Kondisi Apa sih Kita membuat Diak ngosa Keperawatan Gangguan Pola napas Dan Pada kondisi Apa kita Membuat Diak ngosa Gangguan Pertukaran Gas Terima kasih Ayo Pebe Ada timnya kan Nanti teman-teman Satu kelompoknya Juga bisa Bantu jawab Saya lempar Ke audiens dulu Mungkin ada yang Membantu jawab Pebe dulu lah Pebe dulu Kan kita Masih sama-sama Belajar Gak apa-apa Pebe Pebe dulu Yang jawab Pebe sama siapa Satu kelompoknya Ada Johana Dengan SETI Iya Johana sama SETI Ayo Teman-teman Ayo Johana sama SETI Silahkan Tadi pertanyaannya Kalau saya Tidak salah tangkap Bedanya Diagnosa Pola napas Dengan Pertukaran gas Iya Silahkan Gak apa-apa Salah Tidak apa-apa Disini kita lagi belajar Nanti Pak Hotner Nanti yang luruskan Sama ada yang lain Ada Pak Ario Ada Ibu Ada Ibu Femi Ada Ibu Hotner Gak apa-apa Dijawab aja Mungkin Mungkin kalau misalnya Gangguan pertukaran gas Itu ketika Kondisi Permasalannya Di alveoli Ketika alveoli Tidak bisa Melakukan Pertukaran gas Tapi kalau misalnya Diagnosa bersihan Jalan napas Adalah Dari Sistem respirasi Sistem pernafasan Dimana Ada mungkin Ada sputum Ada Ada obstruksi Yang menyulitkan Bersihan jalan napas Menyulitkan pasien Untuk bernafas Bukan terjadi Gangguan Di pertukaran gas Kurang lebih Mungkin Seperti itu Garis besar Kalau ada yang Menambahkan Saya persilapan Ya Dari Pak Ayub Silahkan Pak Ayub Dikasih referensi Adiknya Pak Ayub Silahkan bicara Suaranya Tidak kedengeran ya Pak Ayub Masalah kali ya Di jaringan Sudah Pak Ayub Ngomonglah Sudah Pak Ayub Sudah 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 kedengeran Halo Kedengeran Tidak kedengeran Pak Ayub Oh ya Harus ngolong dulu kita Ya Kalau terjadi Gangguan Pertukaran gas Itu artinya Bahwa Tidak sinkronnya Antara ventilasi Dan oksigenasi Yang menyebabkan Gangguan gasnya Tidak seimbang Itu bisa Bisa kita lihat Dari Adanya Di Analisa gas Darah Ya Jadi Analisa gas Darah itu Menunjukkan Apakah itu Asidosis Metabolik Atau Respiratorik Atau Alkolosis Respiratik Atau Metabolik Tetapi Kalau Di Pola Napas Artinya Adalah Polanya Polanya Yang berubah Misalnya kita Bernapas Dengan 12 Sampai 20 Kali Per menit Karena ada Sesuatu Di jalan Napas Sehingga Polanya Akan Berubah Artinya Dia lebih Lebih Cepat Untuk Bernapas Polanya Mungkin itu Gambaran Sederhananya Terima kasih Oke Terima kasih Pak Ayu Dari Karul Ada Oke Pak Hotner Saja Langsung Close Pak Hotner Silahkan Pak Hotner Apakah Jawaban Tadi Adep Bebel Sudah Sesuai Ini Sebenarnya Kan Saya Bertanya Dan Saya Lihat Memang Banyak Di antara Kita Yang Membuat Yang Nosa Keperawatan Katakanlah Pola Napas Tidak Efektif Gangguan Pertukaran Gas Apakah Kita Memang Tahu Perbedaannya Jadi Memang Kita Harus Tahu Perbedaannya Kalau Dia Bicara Pola Napas Tidak Efektif Belum Tentu Terjadi Gangguan Pertukaran Gas Hanya Pola Napas Tidak Efektif Misalnya Dia Sesak Maka Posisi Duduknya Eh Sorry Posisi Tidurnya Sehingga Dia Harus Diekstensi Atau Apa Itulah Pola Napas Tapi Kalau Dia Gangguan Pertukaran Gas Tentu Ini Butuh Intervensi Tidak Hanya Sekedar Apakah Itu tadi Posisi Atau Apa Karena Sudah Terjadi Itu Bisa Disebabkan Adanya Kerusakan Di Di Alvioli Atau Juga Kerusakan Di Yang Pasti Terjadi Kerusakan Di Saluran Nafas Kalau Kita Sudah Terjadi Itu Gangguan Pertukaran Gas Tapi Kalau Misalnya Pola Napas Tidak Efektif Itu Berarti Lebih Cenderung Kepada Posisi Ataupun Misalnya Kita Normal Katakala 12-20 Kali Tapi Dia Sudah 30 Kali Atau 40 Kali Per Menit Atau Berapa Yang Disebabkan Oleh Tadi Apakah Posisi Ataukah Hal-hal Yang Lain Sehingga Menyebabkan Pola Napas Polanya Pola Napas Tidak Efektif Begitu Jadi Ini Memang Ada Adik-adik Refreshing Bagi Kita Yang Sudah Senior Mungkin Diingatkan Kembali Untuk Berhati-hati Di Dalam Menuliskan Diagnosa Keperawatan Yang Setiap Hari Kita Tuliskan Oleh karena Kita Sudah Lama Kerja Mungkin Kita Sudah Keasikan Tidak Terlalu Jelimet Lagi Untuk Membedakan Mana yang Pola Napas Tidak Efektif Mana yang Terjadi Gangguan Pertuk Tidak Begitu Saja Tapi Saya Kira Untuk PB dan Teman-teman Yang Sudah Memprostasikan Luar Biasa Sudah Membuat Satu Terbosan Pengetahuan Refreshing Dan Juga Membuat Satu Asuhan Keperawatan Yang Paripurna Jadi Biosikososial Dan Spiritual Memang Itu Satu Kesatuan Yang Tidak Bisa Dipisahkan Itulah Namanya Pelayanan Yang Paripurna Pelayanan Keperawatan Paripurna Ini Satu Contoh Yang Baik Yang Diperankan Oleh Adik-adik Mahasiswa Yang Kadang Kita Sudah Tidak Melayani Dengan Paripurna Lagi Tapi Sebenarnya Pelayanan Keperawatan Itu Pelayanan Yang Holistik Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dalam Melayani Dalam Memberikan Perawatan Secara Biosiko Sosial And Spiritual Itulah Pelayanan Holistik Kita Terima Kasih Tuhan Berkati Terima 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 Mengenai Kaisen Itu Walaupun Tadi Memang Dua Hal Saya Lihat Tadi Semaranya Disitu Kaisen nya Satu Mengenai Jam Pelayanannya Dalam Pemberian NGT Walaupun Tadi Mungkin Terlalu Panjang Memberikan Analisanya Kalau Satu Jam Pemberian Satu Pasien NGT Itu Terlalu Lama Taruh Misalnya Kurang Lebih Setengah Jam Tapi Kalau Itu Setengah Jam Bisa Kita Pangkas Tidak Harus Perlu Berdiri Disitu Memberikannya Dengan Teknis Tadi Ada Kantongnya Itu Yang Kedua Mungkin Pertanyaannya Kita Sonding Bagaimana Menyediakan Kantong Itu Harganya Bagaimana Dan Kita Menghilangkan Siring NGT Karena Kita Tidak Perlu Lagi Pakai Siring NGT Untuk Pemberian Jadi Ada Post Juga Yang Dipangkas Dari Segi Berapa Dia Penyediaan Kantongnya Dan Siring 50cc Juga Mungkin Tidak Akan Terlalu Dibutuhkan Jadi Itu Memang Suatu Pertimbangan Yang Perlu Kita Kaji Menjadi Penerapannya Dari Kaisen Yang Sangat Bagus Terima Kasih Sukses Ya Oke Makasih Terima Kasih Pak Kepas Sudah Memberikan Semangat Baik Jadi Adik Febel Terima kasih Presentasinya Ini memang Yang pertama Untuk Mahasiswa Fakultas Keperawatan Untuk Presentasi Tetapi Di Bidang Lain Di Mahasiswa Radiologi Mereka Juga Melakukan Presentasi Hanya Mungkin Mereka Unitnya Kecil Jadi Kita Semua Tidak Terpapar Tetapi Ini Adalah Awal Yang Baik Dan Sangat Luar Biasa Adik Febel Dan Teman Teman Dalam Penyajiannya Juga Baik Penguasaan Materi Baik Isinya Juga Baik Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pimpinan Pimpinan Kita Kami Berharap Bahwa Apa yang Adik dapatkan Ini Bisa Berguna Berguna Kelak Bukan Bukan Hanya Di Bangku Perkuliahan Tapi Nanti Di Pelayanan Yang Sesungguhnya Ketika Bergabung Di dalam Pelayanan Kita Di rumah Sakit Sekarang Kita Mau Mendengarkan Sepata Dua Kata Dari Pihak Unai Mungkin Ada Yang Mewakili Ibu Erna Atau Ibu Vera Ibu Shirley Silahkan Sebelum Kita Tutup Dengan Doa Silahkan Ibu Vera Terima Kasih Rumah Sakit Arpen Bandar Lampung Pimpinan Dokter Bulan Kabupaten Keperawatan Pak Odnar Budiklat Guren Sedikit Saja Meluruskan Bahwa Semuanya Itu Sama-sama Gangguan Pola Nafas Hanya Bisa Disebabkan Oleh Karena Bersihan Jalan Nafas Atau Karena Memang Ada Gangguan Pertukaran Gas Untuk Kaizen Terima Kasih Telah Menghargai Ide Daripada Mahasiswa Ini Walaupun Yang Kata Mas Ayu Pernah Dilakukan Dan Untuk Pembuatan Alat Itu Memang Belum Ada Di Indonesia Walaupun Ada Beberapa Yang Mencoba Tapi Itu Hanya Bisa Dicetak Untuk Seluruh Indonesia Kalau Sudah Melalui Hak Atas Kekayaan Intelektual Ini Adalah PR kami Sebagai Dosen Untuk Mengadakan Penelitian Dan Mengumpulkan Data Sehingga Ini Bisa Kami Ajukan Kepala Departemen Pendidikan Tinggi Untuk Bisa Di Adopsi Dan Bisa Dipakai Di Seluruh Indonesia Dan Diproduksi Oleh Satu Pabrik Dan Bila Diizinkan Kami Melakukannya Di Rumah Sakit Aven Bandar Lampung Untuk Mengumpulkan Data Saya Akan Coba Sehingga Ini Juga Akan Bisa Menjadi Solusi Bagi Banyak Rumah Sakit Dan Kami Berterima Kasih Banyak Telah Menerima Semua Mahasiswa Kami Dengan Baik Seluruh Karu Tanpa Pengecualian Itu Sangat Luar Biasa Supportnya Walaupun Dalam Kekurangan Yang Pasien Kita Tidak Terlalu Banyak Tapi Puji Tuhan Khususnya Apalagi D3 Di Sini Semuanya Mendapatkan Pengalaman Melihat Ibu Melahirkan Baik Yang Normal Ataupun Yang Sesio Bahkan Kasus Yang Sudah Lama Sekali Saya Tidak Pernah Lihat Bahwa Encephal Bayi Yang Dilahirkan Tanpa Kepala Puji Tuhan Semuanya Sudah Berdiri Lancar Khusususnya Mahasiswa Kami Bukannya Tidak Terpapar COVID Tapi Oleh Karena Dari Awal Sudah Di Strik Untuk Pengguna Protokol Kesehatan Sehingga Walaupun Kami Sempat Di Pertengahan Harus Periksa Periksa Oleh Karena Di Kamar Operasi Terima Kasih Pak Aryo Sudah Mengingatkan Masalah Kami Juga Dan Puji Tuhan Sampai Pulang Tidak Ada Yang Kena Positif Walaupun Terpapar Hanya Karena Memang Bersih Mencucinya Jadi Tidak Kena Terima kasih Sekali Lagi Kami Ucapkan Rumah Sakit Dan Jangan Pernah Bosan Menerima Mahasiswa Lagi Karena Mungkin Di Awal Bulan Depan Akan Datang Lagi Kelompok B3 Yang Terima Kasih Bu Reni Tuhan Memberkati Terima Terima kasih Bu Vera Jadi Demikianlah Kita Punya Rangkaian Perpisahan Untuk Melepas Mahasiswa Kita Kembali Kunae Kita Sangat Berterima Kasih Kita Juga Disini Karyawan Yang Lama Sharing Juga Refresh Lagi Mungkin Rutinitas Kita Membuat Kita Terjebak Dengan Polanya Itu Itu Saja Kita Senang Ada Hal Yang Baru Yang Kita Diingatkan Dengan Pertemuan Ini Jadi Pastikan Di Seksion Berikutnya Kita Lebih Berkumpul Lebih Lengkap Lagi Ini Adalah Awal Yang Pertama Mungkin Kita Belum Lengkap Semua Personalnya Saya Meminta Dari Pihak Adik-adik Mungkin Nanti Dipersiapkan Supaya Ikut Semua Dan Bisa Buka Kamera Semua Karena Disini Sarana Kita Untuk Saling Mengisi Adik-adik Kebutuhannya Apa Setelah Dipraktik Ini Hal-hal Apa Yang Bisa Disampaikan Mungkin Dari Kami Bisa Melihat Apa Apa Yang Perlu Ditambahkan Agar Adik-adik Ini Bisa Lebih Banyak Lagi Mendapat Pengetahuan Selama Praktek Di rumah Sakit Kita Baik Demikian Pertemuan Kita Terima Kasih Kita Session Foto Dulu Sebelum Doa Berkat Yang Dilaingkan Oleh Pendeta Septa Tolong Dibuka Semua Kameranya Oke Pak Dersi Lagi Ada Tamu Jadi Minta Maaf Tidak Bisa Ikut Ayo Kita Sama-sama Kita Hanya Satu Layar Ibu Ernita Tolong Dibuka Videonya Oke Kita Satu Dua Tiga Oke Terima Kasih Baik Kepada Pendeta Seta Mohon Melayangkan Doa Berkat Mendoakan Adik-adik Kita Yang Sudah Menyelesaikan Praktek Semoga Tuhan Memberkati Mereka 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 Boleh Menyelesaikan Pendidikannya Pada Waktunya Juga Mendoakan Dosen-dosen Yang Memimpin Mereka Pada Pendeta Seta Kami Persilahkan Ya Pak Pendeta Silahkan Ya Saya Mau Unlude Dulu Di Rapat Saya Oke Pendeta Doakan Pasien Yang Dirawat VB Tadi Menurut Kak Kepas Sudah Pulang Ke rumah Di Usia 94 Tahun Ya Kita Doakan Agar Tetap Sehat Selalu Oke 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 Kita Berdoa Ya Ada Bantu Unlude Saya Ini Kok Saya Nggak Bisa Oke Kita Berdoa Surah saya Sudah Dengar Ya Oke Mohon maaf Tadi sambil Lagi Pimpin Rapat KKR Jadi Kita Berdoa Bapak Terima kasih Sudah Pimpin Kami Kami Sudah Mendengarkan Pemaparan Pemaparan Bahkan Juga Nasehat Yang Kami Boleh Lakukan Bersama Dengan Adik-adik Mahasiswa Mahasiswi Yang Telah Melayani Di rumah Sakit Ini Dan Ketika Mereka Kembali Ke Unai Ke rumah Masing-masing Biarlah Tuhan Juga Terus Memperlengkapi Mereka Dengan Berkat Berkat Dari Surga Kuatan Kesehatan Perlindungan Malaikat Surga Selalu Bersama Dengan Mereka Berkati Pasien-pasien Yang Sudah Dilayani Biarlah Ada Kuasa Surga Yang Memberikan Kesembuhan Dan Pelayanan Dari Adik-adik Mahasiswa Ini Akan Bekas Di hati Sanubari Mereka Para Pasien Ini Dan Mereka Juga Akan Boleh Mengenal Cinta Kasih Yesus Dalam Pelayanan Adik-adik Ini Berkati Dan Lindungi Mereka Pegang Masa Depan Mereka Hari Depan Mereka Biarlah Menjadi Hari Depan Cerah Penuh Harap Berkati Para Dosen Para Pembimbing Para Perawat Yang Sudah Membimbing Mereka Dan Perawat Di setiap Ruangan-ruangan Di Rumah Sakit Apen Bandar Lampung Biarlah Kasih Surga Hikmat Surga Terus Memperlengkapi Mereka Di dalam Pelayanan Rumah Sakit Ini Membimbing Kekuatan Kesehatan Tuhan Tambahkan Senantiasa Jauhkan Dari Sakit Penyakit Dari COVID-19 Terima Kasih Tuhan Ampuni Dosa Dan Pelanggaran Kami Bapak Kami Berdoa Di dalam Nama Tuhan Yesus Yang Bagi Juru Selamat Dan Penebus Kami Amin Terima Kasih Bapak Pendeta Doa Yang Sudah Dilayangkan Demikian Kita Punya Pertemuan Kami Jangan Terima Kasih Ibu-ibu dosen Yang sudah Memotivasi Adik Mahasiswanya Untuk Presentasi Bimbingannya Terima Kasih Mereka Sudah Menyampaikan Apa yang Mereka Terima Juga Terima Kasih Untuk Pimpinan Pimpinan Kami Disini Dokter Bulan Pak Dersi Pak Wotner Pak Pendeta Septa Juga Dengan Ibu Komite Keperawatan Ibu Wotna Ibu Femi Pak Kepas Dan Bapak Bapak Karu Karu Yang Lain Dan Ibu Karu Yang Lain Bila Mana Ada Yang Salah Di Dalam Penyelenggaran Ini Dalam Kata Dalam Pelayanan Kami Minta Maaf Kenanglah Yang Baik Apa Yang Ada Di Rumah Sakit Kami Kepada Kepada Dede Kami Teristimewa Demikian Kami Ucapkan Selamat Siang Kiranya Tuhan Memberkati Silahkan Hos Mohon Di Airi 3 2 4 4 6 6